Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa tiap pagi kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan sebuah tema tentang kelebihan mencukupkan kekurangan terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Maka hendalah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan terima kasih untuk pagi yang indah di mana kami boleh bangun dan Tuhan berikan kami semangat dan sukacita untuk kami menjalani hidup ini. Saat ini kami mau mengerti dan memahami firmanmu Tuhan sehingga kiranya firmanmu boleh berbicara kepada setiap kami. Maka bimbinglah kami ya Tuhan, tuntunlah kami karena kami siap untuk melakukannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu di kantin sekolah seperti bisnis catering besar lainnya, seringkali catering ini menyediakan lebih banyak makanan daripada yang dikonsumsi. Nah hal ini karena mereka ini tidak dapat memperkirakan berapa jumlah yang tepat yang dibutuhkan. Jadi alhasil Bapak Ibu, sisa makanan ini jadi mubasih. Sementara ada banyak siswa yang kekurangan makanan di rumah mereka dan kelaparan pada akhir pekan. Nah sebuah distrik di sebuah kota Bapak Ibu ini bekerjasama dengan lembaga nirlaba setempat untuk menemukan solusi bagi masalah ini. Mereka ini justru membungkus sisa makanan dari kantin dan membagi-bagikannya kepada para murid. Nah dengan demikian Bapak Ibu, maka mereka ini mengatasi masalah sisa makanan yang mubasih sekaligus masalah kelaparan yang terjadi kepada para murid. Nah Bapak Ibu, meski umumnya orang itu tidak menganggap kelebihan uang mereka ini sebagai masalah seperti halnya kelebihan makanan. Nah prinsip dibalik proyek sekolah tadi itu sama dengan apa yang disarankan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Nah sang rasul ini tahu gereja-gereja di Makedonia itu sedang berada dalam kesulitan. Jadi ia meminta jemaat Korintus agar menggunakan kelebihan mereka, kelimpahan mereka itu untuk mencukupkan gereja di Makedonia. Nah Paulus itu hendak menghadirkan kesetaraan di antara gereja-gereja supaya tidak ada yang berkelebihan sementara yang lain menderita. Nah salah satu tema 2 Korintus ini Bapak Ibu paradoks dari kasih karunia dan kuasa Allah yang diungkapkan lewat kerentanan dan pergumulan manusia. Hanya dengan melalui kematian kita ini dapat mengalami hidup dalam kebangkitan Kristus. Paulus kan menjelaskan ya, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpa-limpa itu berasal dari alam, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dampaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus ini juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah dalam 2 Korintus yang ke-8 kita melihat bahwa Jemaat Magadonia ini yang menjadi contoh paradoks tersebut Bapak Ibu. Meski mereka mengalami penderitaan dan kemiskinan berat, mereka ini digerakkan dan dimampukan untuk memberi dengan kemurahan hati yang sangat besar di dalam ayat yang ke-2 dan ke-3. Nah dengan berbuat demikian Bapak Ibu, mereka ini mengikuti teladan Yesus yang oleh karena kemiskinannya telah menjadikan mereka kaya. Nah Bapak Ibu keinginan Paulus ini Bapak Ibu bukanlah agar Jemaat Korintus dimiskinkan karena pemberian tersebut, melainkan agar mereka ini memiliki empati dan kemurahan hati kepada Jemaat di Makedonia. Jadi sambil menyadari bahwa ada saatnya nanti mereka itu juga membutuhkan pertolongan yang serupa. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu ketika melihat orang lain yang membutuhkan, apakah kita juga memikirkan mereka, apakah kita juga berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa kita bagikan. Pemberian kita Bapak Ibu besar atau kecil itu tidak akan pernah sia-sia di mata mereka. Belajar memberi Bapak Ibu karena terkadang kita bisa memberi itu di dalam kelimpahan kita, tetapi di dalam kekurangan kita, kita belum mampu, kita belum tentu memiliki niatan untuk mau memberi mereka dengan sukarela. Tapi belajar Bapak Ibu bahwa kelebihan dan kekurangan kita juga bisa mencukupkan kekurangan mereka. Dan kita juga meyakini bahwa tangan Tuhan, bahwa Tuhan pun juga tidak akan membiarkan kita kekurangan. Di dalam kita memberi kita tidak akan pernah kekurangan Bapak Ibu. Tuhan akan melimpahkan kasih setianya kepada kita. Tuhan akan memberikan berkatnya bagi kita dalam cara yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Dalam cara yang tidak kita pahami dan itu menjadi kekuatan, menjadi bukti bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih Tuhan ajarkan pada kami untuk kami tidak mengegam kepemilikan kami. Kami belajar berempati dan kami belajar untuk bersedia memberi di dalam kelimpahan dan di dalam kekurangan kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menyadari pemeliharaan Tuhan itu, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak serta-merta membuat kami menjadi egois. Tetapi kami mau saling berbagi kasih. Tuhan ajarkanlah kami untuk kami bisa memiliki niatan, kemampuan, kemauan untuk kami memberi bagi mereka yang membutuhkannya Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk sepanjang hari ini, kiranya kasih berkat perlindungan penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terpuji lah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.